Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Saudara Indonesia mencetak sejarah dengan lolos ke perempat final Piala Asia U23. Usai menekuk Jordania 4-1 di Laga Pamungkas Grup A. Dua gol dicetak Marcelino Ferdinand. Marcelino membuka skor di menit ke-23 lewat tendangan penalti setelah Rafael Strukwek dilanggar Amer Jamus. Tendangan Marcelino mengecoh keeper Ahmad Junaidi. Lalu di menit ke-70 berkat kerjasama Apik 1-2 dengan Witan Sulaiman. Sontekan Marcelino pun berbuah gol. Gol kedua timnas U23 tercipta dari skema sangat rapih dari Rizky Rido. Melakukan overlap lalu bekerjasama dengan 1-2 dengan Marcelino Ferdinand. Witan yang melakukan pergerakan di kotak penalti Jordania pun diumpan oleh Rizky Rido. Witan menyelesaikan gol dengan tendangan melengkung ke gawang Jordania. Gol cantik Witan Sulaiman dipuji banyak pihak. Bahkan AFC melalui akun resmi X atau Twitter menyebut gol Witan sebagai masterclass. Usai mengalahkan Jordania dan mengukir sejarah lolos ke babak perempat final Piala Asia U23. Penggawa timnas U23 selebrasi kemenangan di Stadion Abdullah bin Khalifah. Beginilah suasana selebrasi kemenangan timnas Indonesia U23. Usai mengalahkan Jordania dengan skor telak 4-1. Para pemain berpelukan dan bersuap foto bersama pelatih Sintayong dan official. Dua pencetak gol, Marcelino Ferdinand dan Witan Sulaiman meminta dukungan supporter timnas untuk terus melaju di Piala Asia U23. Bagaimana peluang tim Nas U23 di babak per delapan final? Kami akan bahas bersama pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kebahagiaan dan kehormatan ya Indonesia akhirnya bisa melawan Jordania dan pemainannya juga sangat ciamik. Analisa Anda? Ya, kalau saya lihat dari sejak melawan Qatar meskipun kalah 2-0 kan sebetulnya permainan Indonesia menarik ya. Dengan 9 pemain saja mereka masih bisa menekan pemain-pemain Qatar gitu loh. Sehingga ketika berhadapan dengan Australia, saya juga katakan bahwa dengan 11 pemain masa nggak bisa ngalahin Australia. 9 pemain aja bisa menekan Qatar gitu kan. Dan terbukti kan bisa mengalahkan Australia. Dan kepercayaan diri itu terus tumbuh sampai kemudian mereka juga bisa tampil luar biasa. Dan menurut saya ini penampilan tim U23 ini jauh lebih bagus ya daripada tim senior gitu loh. Karena memang ada sebagian ada 5 atau 6 pemain U23 yang sebelumnya juga memperkuat senior. Jadi mereka masih, mereka sudah katam betul dengan taktiknya Sintayong dengan 3-4-2-1 atau 3-4-3 kadang-kadang gitu loh. Tapi overall ini kalau saya melihatnya, ya kalau mau dikatakan sejarah oke lah sejarah. Tapi jangan lupa Vietnam pernah mencapai final juga gitu ya di Piala Asia U23. Jadi saya mewanti-wanti jangan terlalu disanjung dulu. Ini anak-anak muda, masih labil mentalnya. Kalau terlalu disanjung mereka sudah merasa wah ini kita udah hebat elit Asia. Padahal ini masih kelompok umur. Jadi saya selalu katakan kalau kelompok umur jangan terlalu disanjung. Oke kita puji, kita kasih dorongan. Tapi jangan terlalu disanjung. Dan mereka jangan lihat dulu media sosial deh berlebihan menurut saya gitu loh. Oke, kalau media sosial berlebihan. Tapi secara kekuatan, secara mental dan juga secara daya juang dan strategi permainan. Menurut Anda ini bisa dipertahankan tidak untuk di babak selanjutnya? Harusnya bisa ya. Karena kan ini pemain-pemain ini sudah berkumpul cukup lama. Apalagi yang memperkuat senior kan mereka sudah blend up-nya sudah lama gitu ya. Dan rasanya sejak melawan, bahkan sejak mereka melakukan TC itu kinerjanya makin lama makin baik. Dan melawan Qatar ya melawan tuan rumah kadang-kadang memang butuh ekstra ya. Tapi menurut saya tetap bagus dengan 9 pemain. Melawan Australia lebih bagus lagi. Melawan Jordania menurut saya ini yang puncaknya asal jangan puncak beneran ya. Ini puncak palsu dulu. Karena yang menunggu Indonesia itu adalah kalau nggak Korea, Jepang. Mereka akan tanding malam ini untuk memperkuatkan posisi satu. Nah, bicara soal itu nih Bang Joy. Kalau kita lihat Jepang dan Korea Selatan bukanlah lawan yang mudah. Bisakah timnas Indonesia ini mampu melawan antara Jepang ataupun nanti Korea Selatan? Kita tentunya masih menunggu. Ya, siapapun kalau sudah dengan confidence seperti ini, siapapun mereka akan lawan. Dengan hati yang hati baja ya. Karena mereka sudah confidence banget. Dan saya selalu katakan ini adalah kelompok junior sehingga peringkat FIFA-nya Jepang yang sangat tinggi. Peringkat Korea yang sangat tinggi juga tidak terlalu relevan di kelompok junior. Sehingga nggak usah takut lah. Australia aja kan 27 peringkat seniornya. Kita bisa kalahkan. Sementara Jordania juga bagus peringkatnya. Indonesia bisa kalahkan. Jepang bukan tidak mungkin. Kalau berhadapan Indonesia di kalahkan juga. Jadi kalau di senior barangkali saya katakan aduh berat lawan Jepang ya. Dia salah satu yang terbaik di Asia. Lawan Korea berat lah. Tapi di junior oke. Indonesia bisa lawan. Dan paling tidak memberi perlawanan yang bagus ya untuk Korea ataupun Jepang. Siapapun lah pasti akan menjadi pertandingan yang rami. Oke. Bung Coy, kalau nanti Indonesia baik itu melawan Jepang ataupun Korea Selatan. Apakah strategi yang dilakukan saat ini perlu dipertahankan? Atau ada yang harus diwaspadai? Gini, memang kalau Korea Selatan atau Jepang ini agak berbeda dengan Jordania, Australia, atau Qatar. Mereka, saya lihat mereka pemain-pemainnya itu memang tidak banyak yang bermain di abroad. Kebanyakan bermain di dalam negeri, tapi di klub-klub yang menurut saya klub-klub kelas satu di Korea dan Jepang. Sehingga memang pasti agak berbeda. Kemungkinan besar kalau terlalu ofensif seperti yang dilakukan terhadap Jordania, kemungkinan akan sedikit ada hambatan. Jadi mungkin Sintayong pasti sudah memikirkan karena bagaimanapun juga kan ini sistemnya sudah knock out. Tidak akan terlalu ofensif, tapi menurut saya Sintayong sudah menyiapkan strategi untuk melakukan tekanan-tekanan yang diperlukan untuk Jepang ataupun untuk Korea Selatan. Saya yakin sih dia sudah menganalisa jauh-jauh hari. Oke, Bung Joy kalau kemarin yang menjadi kekhawatiran adalah postur tubuh Jordania seperti itu. Tapi kalau kita bicara soal Jepang dan Korea Selatan, ini kelincahan juga jadi salah satu yang menjadi istilahnya perlawanan sengit. Bagaimana Anda melihat ini? Ya sebetulnya sepak bola modern sudah tidak lagi mengenal postur yang ini ya. Kita tahu bahwa postur pemain-pemain Argentina juga tidak jayan-jayan amat gitu ya. Tapi ya bisa jadi juara dunia apalagi kalau kita bicara Leo Messi. Jadi kalau sekarang di sepak bola melawan Korea ataupun Jepang, posturnya kemungkinan sama gitu loh. Sama bersaing dengan pemain Indonesia. Tapi mereka memang saya lihat Korea dan Jepang mereka agile-nya lebih. Mereka lebih lentur dan lebih... Tapi kalau saya lihat goal pertama misalnya, proses goal pertama yang kemudian menjadi penalti, itu passing-passing master. Goalnya Witan pasti dipuji. Karena memang itu goal yang bagus berasal dari building up limit tengah yang luar biasa gitu loh. Jadi Indonesia menurut saya bisa mengimbangi Korea, bisa mengimbangi Jepang. Oke. Kalau untuk komposisi pemain-pemainnya sendiri, apa yang Anda sarankan? Jangan berubah dari komposisi melawan Jordania itu yang terbaik. Dengan tiga pemain di belakang, Rizky Rido jadi jeneral di belakang. Kemudian Ivar jadi jeneral di tengah. Witan akan menjadi pengacau di sektor depan bersama Marcelino. Itu menurut saya komposisi kemarin. Pelawan Jordania itu yang terbaik. Oke. Baik. Terima kasih Bu Nganton Sanjoyo, pengamat sepak bola, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.